Pemirsa sebanyak 504 pegawai kontrak pada Dinas Kesehatan Batanghari belum dibayarkan honor kerja mereka selama 3 bulan terakhir. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan Batanghari berjanji 2 minggu ke depan. Selambat-lambatnya, insentif mereka akan segera dibayarkan. Mulai dari pegawai PTT perawat piasa hingga dokter umum yang berada di 18 bus kesmas dalam Kabupaten Batanghari belum dibayarkan honor kerja mereka. Tidak hanya pada Dinas Kesehatan yang belum dibayarkan, namun secara keseluruhan, tenaga kerja kontrak PTT belum dibayarkan 3 bulan terakhir. Sedikitnya 504 pegawai kontrak PTT pada Dinas Kesehatan yang berada di 18 bus kesmas akan dibayarkan dalam 2 pekan ke depan. Prihadi Sekretaris Dinas Kesehatan Batanghari berjanji akan membayarkan selambat-lambatnya 2 pekan ke depan untuk pembayaran gaji Januari dan Februari, sementara sisanya akan dibayar 2 bulan kemudian. Dijelaskan prihadi 504 pegawai kontrak pada Dinas Kesehatan setiap bulannya mengeluarkan hingga 800 juta rupiah untuk pembayaran gaji mreka yang bervariasi untuk membayar 2 bulan gaji pegawai kontrak sebesar 1,6 miliar rupiah. PTT pada hari untuk Dinas Kesehatan ini berjumlah 504 dan baru minggu kemarin itu selesai pembuatan SK-nya dan insya Allah ini dalam minggu ini nantinya tidak paling lambat di depan kita sudah ada pembayaran. Pendahannya emang dari DPA-nya. bukan dari kita yang lambat mengirimkan atau dari keuangannya yang belum. Dijelaskan prihadi dirinya telah mengajukan untuk pencairan pembayaran honor tenaga kontrak sebanyak 504 orang. Mulai dari perawat hingga dokter gigi dan dokter umum yang masing-masing akan menerima bervariasi. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.